Selamat pagi anak-anak ibu semuanya Hari ini kita belajar bahasa Indonesia Dari tema 6 Menuju masyarakat sejahtera Dengan subtema 1 Masyarakat peduli lingkungan Memperkirakan informasi yang dapat diperoleh Dari teks non fiksi sebelum membaca Atau hanya berdasarkan membaca judulnya Kata kunci yang terdapat pada judul teks non fiksi Teks non fiksi merupakan teks yang ditulis Berdasarkan data atau kenyataan yang ada Informasi dari teks non fiksi dapat diperkirakan Dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya Kata kunci merupakan kata penting yang menggambarkan isi teks Contoh judul teks non fiksi 1. lingkungan Sekolah yang sehat 2. mencegah bahaya demam berdarah 3. kegiatan penghijauan di lingkungan rumah Kata kunci dari judul teks Kata kunci dari judul teks yang disebutkan tadi Dapat digunakan untuk memperkirakan isi teksnya Dengan menentukan kata kunci pada judul-judul di atas Kita dapat memperkirakan isi teksnya Contoh, bacalah judul teks berikut Lingkungan sekolah yang sehat Kata kunci dari judul tersebut adalah 1. lingkungan sekolah 2. sehat Contoh selanjutnya Kegiatan penghijauan di lingkungan rumah Kata kunci dari judul tersebut adalah 1. penghijauan 2. lingkungan rumah Kata kunci yang terdapat pada judul teks non fiksi Judul teks non fiksi mengandung kata kunci yang menggambarkan isi teks Kita dapat menemukan kata kunci tersebut pada judul teks non fiksi Anak-anak ibu coba baca judul teks berikut 2. kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah Kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut adalah sebagai berikut 1. kewajiban 1. kewajiban 2. mengisi kemerdekaan 3. lingkungan rumah Baca judul teks berikut Pentingnya menanam pohon Judul teks pentingnya menanam pohon Kata kunci dari judul teks penting Makna setiap kata kunci dari judul teksnya Utama, pokok, sangat berharga Yang kedua kata kunci dari judul teks menanam Makna setiap kata kunci dari judul teks menaruh Atau ibit, setek, dan sebagainya Di dalam tanah supaya tumbuh Kata kunci dari judul teks pohon Makna setiap kata kunci dari judul teksnya yaitu Tumbuhan yang berbatang keras dan besar Memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya Setelah kita menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks Kita dapat memperkirakan isi teks Artinya, sebelum membaca teks secara utuh Kita sudah memperoleh gambaran mengenai isi teks Bacalah judul teks berikut Mencegah bahaya demam berdarah Kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut adalah 1. Mencegah 2. Demam berdarah Perkiraan isi teks 1. Menjelaskan penyakit demam berdarah 2. Menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah Dan yang ketiga Menjelaskan cara mencegah demam berdarah Menjelaskan isi teks non-fiksi berdasarkan judulnya Kita dapat memperkirakan isi sebuah teks dengan membaca judulnya Teks terbagi menjadi dua Yaitu teks fiksi dan non-fiksi Teks fiksi berisi kerangan seseorang berdasarkan imajinasinya Contohnya novel, cerpen, dan hikaya Teks non-fiksi berisi fakta-fakta Contohnya berita, artikel, dan jurnal Judul dalam suatu teks merupakan bagian awal untuk mengetahui isi teks Setelah membaca judul, kita dapat menentukan kata kunci dari teks tersebut Kata kunci berguna sebagai panduan dalam menentukan isi teks Setelah mengetahui isi teks Kita dapat menyampaikan isinya melalui lisan atau tulisan Kita juga dapat menentukan isi teks dengan pertanyaan Selanjutnya, anak-anak ibu, bacalah judul teks berikut Mampaat menanam pohon di sekitar rumah Kata kunci manfaat Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci Yaitu membuat rumah menjadi sejuk dan asri Kata kunci menanam pohon Perkiraan informasinya Pemerintah setempat dapat menggalakkan program menanam pohon di lingkungan rumah Yang ketiga, sekitar rumah Perkiraan informasi Menanam pohon di sekitar rumah menjadi salah satu cara yang efektif agar hidup kita sehat Menceritakan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci dari judul teks Yang pertama, kita dapat menentukan kata kunci dari judul teks non-fiksi Kedua, kata kunci tersebut dapat kita ketahui maknanya Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI Yang ketiga, berdasarkan kata kunci tersebut Kita dapat memperkirakan informasi dari teks yang akan kita baca Nah, untuk anak-anak ibu Coba baca dulu judul teks berikut dengan cermat Memfaat menanam pohon di sekitar rumah Kata kunci dari judul teks tersebut Memfaat menanam pohon di sekitar rumah Perkiraan isi teks berdasarkan kata kunci dari judul tersebut Satu, apa manfaat menanam pohon di sekitar rumah Jawabannya, membuat sekitar rumah menjadi sejuk Yang kedua, bagaimana cara menanam pohon di sekitar rumah Jawabannya, dengan menggali tanah Lalu menanam jenis pohon di tanah tersebut Menceritakan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci dari judul teks Kita dapat memperkirakan isi teks tersebut berdasarkan judulnya Setelah memperkirakan isi teks Kita dapat menyampaikan pendapat mengenai teks tersebut Dalam bentuk lisan atau tulisan Nah demikian materi kita bahasa Indonesia Buat anak-anak ibu Sebelum mengerjakan latihan Catat di buku catatan dulu materi bahasa Indonesia Setelah itu Anak-anak ibu mengerjakan latihan LKS kema 6 Alaman 31 bagian 2 Nomor 1 sampai 5 Buat di buku latihan Tuliskan soalnya ya Baru dijawab ya anak ibu Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom